Akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat min x min 4 sama dengan 0 adalah x1 dan x2 Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3x1 min 1 dan 3x2 min 1 adalah Kita punya persamaan kuadrat yang lama Yaitu 3x kuadrat min x dikurangi 4 sama dengan 0 Kita faktorkan bentuk ini Kita cari akarnya Kita tulis 3 3 per 3 Kasih x yang ini x Depan kali belakang dapat min 12 Kita cari perkalian kalau dikaliin hasilnya min 12 Tapi kalau di jumlah hasilnya min 1 Kita peroleh min 4 kalikan 3 Kita tulis min 4 Dan yang ini adalah plus 3 4 dibagi 3 hasilnya tidak bulat Kita tuliskan lagi bagian yang 3x dikurangi 4 Bagiannya ini semuanya bagi dengan 3 3x bagi 3 dapat x 3 bagi 3 dapat 1 Sama dengan 0 Sekarang kita peroleh 3x min 4 sama dengan 0 Atau x tambah 1 sama dengan 0 Kita peroleh 3x sama dengan 4 x sama dengan 4 per 3 Adapun yang ini x sama dengan minus 1 Kita pilih yang ini sebagai x1 dan kita pilih yang ini sebagai x2 Kemudian kita disuruh mencari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya Kita namakan alpha yaitu 3x1 dikurang 1 Dan betanya adalah 3x2 dikurangi 1 Kita ganti 3x1 dengan 4 per 3 Dikurangi 1 Sama dengan 4 dikurangi 1 Sama dengan 3 Kemudian 3 dikali min 1 dikurang 1 Hasilnya adalah minus 4 Seperti itu Kemudian kita masukkan ke rumus Rumus Persamaan kuadrat baru Rumus mencari persamaan kuadrat Yaitu X min alpha Dikali x min beta Hasilnya sama dengan Seperti ini X Alpha nya adalah minus 3 X dikurangi beta Beta nya minus 4 Seperti ini Dapat X dikurangi 3 X ditambah 4 Hasilnya adalah X kuadrat X kalikan X X kalikan 4 Plus 4X Min 3 kalikan X Min 3 X Min 3 kalikan 4 Min 12 Hasilnya adalah X kuadrat Ditambah X Dikurangi 12 Inilah jawabannya Jawabannya adalah yang D D I